Al-Fatihah 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 Ketika kita bertemu dengan seorang ustad atau guru, ini berupa nasehat. Namun ketika kita datang kepada seorang Tobit ataupun itu dokter, maka dia memberikan kita resep, resep pengobatan. Jadi, layan Sohani di sini tidak memberikan nasehat, bisa diartikan sebagai seorang dokter ini tidak memberikan resep. Tidak hanya sekedar resep, bahkan ketika kita konsultasi dengan seorang dokter pun, biasanya ada wejangan atau tips mungkin. Cuman Banggi kurang mengerti dalam bahasa kedokteran. Misalnya sudah dibuatkan resep, kemudian ada biasanya konsultasi lah ya. Konsultasi bagaimana, apa namanya, untuk tambahan-tambahan yang ada di luar resep. Seorang guru dan seorang dokter, keduanya tidak akan memberikan kita nasehat, atau juga masukan, atau apa namanya, ilmu bisa jadi. Apabila keduanya lam yukroma gitu. Sama sekali tidak kita muliakan, atau tidak kita hormati. Ini memang pakai kalimat lam, untuk menjazamkan. Jadi, kalau kita bertemu dengan seorang guru, namun kita tidak menghormati guru tersebut, Nah, ini tidak akan, pastinya gitu, beliau tidak akan memberikan nasehat kepada kita. Karena, kita sendiri tidak menghormati beliau sebagai seorang guru. Begitupun dokter, ketika kita berobat, namun kita tidak menghormati seorang dokter tersebut, yang ada, ya kalau misalnya si dokternya kesel gitu kan, Nah, itu yang ada, tadi resepnya bisa aja dibohongi gitu kan. Tapi, kemungkinannya sangat kecil gitu. Karena ada, apa namanya, aturan-aturan di dalam dunia kedokteran. Namun, kita tidak akan mendapatkan tips-tips tambahan dari dokter tersebut. Oleh karena itu, ketika kita berobat kepada seorang dokter, Maka, hendaklah jaga tata krama kita. Jaga sopan santun kita. Dan menganggap diri kita memang tidak tahu-menahu tentang masalah penyakit. Ketika kita tidak tahu, mengosongkan ilmu kita, mengosongkan pengetahuan kita di hadapan seorang dokter, maka dokter tersebut akan senang gitu. Dan akan mengeluarkan apa-apa yang kita butuhkan. Begitupun dengan seorang guru gitu. Makanya, berbeda sekali gitu. Kalau para ulama di zaman dahulu gitu. Itu, ta'zimnya seorang murid ataupun santri itu benar-benar kental. Jadi, ketika dia duduk di sebuah majelis, berhadapan dengan seorang guru, ini jangan menjadi pribadi yang seperti gelas penuh. Ketika kita datang kepada seorang guru, ingin menentu ilmu, maka kosongkanlah air yang ada di dalam gelas tersebut. Maksudnya adalah apa? Terus mengosongkan ilmu-ilmu kita, pengetahuan kita. Jadilah pribadi yang benar-benar kosong. Tidak memiliki apa-apa, baik ilmu maupun jabatan. Jadi, ketika kita duduk di hadapan seorang guru, hendaklah menjadi apa namanya? Seorang mayat gitu. Ya, seorang mayat. Mayat itu kan tidak bisa bergerak sesuai dengan kehendak si pemadi jenazah. Maka banyak sekali nasihat, nasihat para ulama, jika lo engkau berguru kepada seorang ulama, maka jadikanlah dirimu seakan-akan seperti mayat atau jenazah. Mana ada jenazah bisa bergerak sendiri atau mayat bergerak sendiri. Kalau misalnya mayat bergerak sendiri, nah ini namanya mayat hidup gitu kan. Sombi berarti bukan mayat. Atau ya dikatakan dia masih hidup gitu. Begitupun kita ketika datang kepada seorang dokter gitu. Maka hendaklah kita mengusungkan pengetahuan kita, walaupun sebenarnya kita mengetahui. Tapi jadilah kita pribadi yang bodoh di hadapan mereka berdua. Makanya ada sebuah nasihat yang simpel. Ketika engkau duduk di hadapan para orang-orang yang berilmu, baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat, ataupun keduanya. Maka kosongkanlah ilmu yang engkau miliki. Agar apa? Agar engkau mendapatkan banyak ilmu. Jadi ketika kita mendengar atau diam di hadapan seorang dokter ataupun ulama, maka kita akan mendapatkan ilmu yang banyak. Namun jika engkau duduk bersama orang-orang jahil atau orang-orang bodoh, makapun yang engkau lakukan adalah diam. Dengan diam ini menunjukkan engkau adalah pribadi yang bijak. Sudah kita dengarkan gitu kan. Walaupun pembahasannya, apa namanya, kita telah mengetahui atau bahkan pembahasannya tidak masuk akal gitu. Jadi seorang bodoh ini berbicara seakan-akan menunjukkan kebodohannya tentang perkara yang tidak dia ketahui. Walaupun kita tidak usah membantah gitu kan. Duduk, diam, dengarkan gitu. Kita berusaha untuk menghormati orang yang berbicara tadi. Walaupun orang tersebut adalah orang bodoh. Dengan kita diam di hadapan orang bodoh, maka kita akan terlihat lebih bijak. Jika kita diam di hadapan ulama maupun dokter, maka kita akan mendapatkan ilmu yang banyak. Maka wajib bagi kita untuk menghormati seorang guru. Karena sesungguhnya guru tersebut, dia adalah yang mengajarkan kita apa ilmu yang amat sangat banyak sekali. Jikalau atau apabila kita tidak sama sekali menghormati seorang guru atau tidak mentaati seorang guru, maka apa jawab syaratnya gitu kan. Kalau kita tidak menghormati seorang guru, فَهُوَا لَيُرِيدُ أَيُوَا الْلِمَنَا Maka penyebabnya, jawab syaratnya, waaizah, ini apa ada syarat. Kalau kita tidak menghormati, apa sebabnya atau akibatnya gitu. فَهُوَا لَيُرِيدُ أَيُوَا الْلِمَنَا Maka dia tidak akan mau mengajarkan kita. Maka jikalau yang dijelaskan di dalam kitab ini adalah tadi ini menghikayatkan tentang para ulama-ulama di zaman dahulu. Jadi dahulu itu, apalagi di dunia santri mungkin mengerti tentang ini, jadi seorang murid lah yang harusnya datang kepada seorang guru. Untuk menuntut ilmu. Jangan sampai guru yang mendatangi murid untuk mengajarkan. Walaupun memang di era milenial ini sangat sulit untuk mencari orang-orang yang benar-benar mencintai ilmu dan juga benar-benar ingin menuntut ilmu. Sangat sulit. Kalaupun dia ingin datang, pasti ada kebutuhan tertentu. misal mau skripsi gitu kan. Harus datang ke rumah dosen gitu. Nah ini memang adab yang diajarkan oleh orang-orang Islam. Makanya generasi milenial saat ini gitu bukan lagi menjadi sebuah apa namanya rahasia gitu. Bahwasannya banyak orang-orang yang belajar gitu. Namun tidak bisa mengaplikasikannya. Bahkan tidak mengerti apa yang dia pelajari. Karena apa tadi sekali lagi keberkahan ilmunya sudah tercabut. Ini bagaimana guru saya mengajarkan bahwasannya ketika engkau berguru kepada seorang ulama datang di tempatnya. Ini mentang-mentang apa ya. Ya tadi kan ini yang ironi sekali gitu. sistem pendidikan kita yang semoga saja terus bisa kita evaluasi kemudian kita perbaiki untuk di masa yang akan datang. Jadi mentang-mentang karena kita sudah membayar kepada sekolah tersebut misal kemudian kita apa namanya bertindak seenaknya gitu. Jadi ketika kita membawa anak kita ke hadapan guru ya sudah. Biar kita serahkan guru tersebut untuk mendidik anak kita. Dan kita ajarkan adab atau etika agar apa tadi agar ilmunya berkah. Syarat agar ilmu itu berkah adalah ihtirohamul muallim yaitu menghormati seorang guru. Bahkan guru saya menjelaskan bahwasanya ciri-ciri ilmu yang berkah itu adalah ilmunya tersebut mampu diamalkan. Jadi ketika kita menimba ilmu kemudian ilmu tersebut tidak mampu kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari maka perlu dipertanyakan jangan-jangan keberkahan ilmunya tidak ada. Kenapa tidak ada keberkahan ilmu? Karena kurangnya atau tidaknya menghormati seorang guru. Berapa banyak orang yang sekolah misal ataupun mondok gitu bertahun-tahun namun ketika dia kembali ke rumah ketika kita tes atau uji sama sekali dia tidak bisa menjawab. 2 tambah 2 misal tidak tahu seorang anak atau 2 kali 2 apa itu apa namanya rumus Pitagoras atau juga ketika seorang santri pulang kita tanya misal tentang terjemah bukan terjemah dari surat Al-Fatihah sudah bisa belum berbicara bahasa Arab ataupun kalau pun ada bahasa Inggris nah ini perlu dipertanyakan berarti kalau misalnya tidak membuahkan hasil ada yang salah dengan tata cara dia menentut ilmu maka banyak yang akhirnya ya sekolah ataupun mondok hanya sekedar dijadikan apa namanya status kalau tidak sekolah kalau tidak mondok misalnya malu jadi ketika pulang tidak dapat apa-apa bahkan kita lihat bagaimana dulu perjuangan Imam besar yaitu Al-Imam As-Shafi'i ketika beliau menentu ilmu beliau menulis di setiap tulang belulang kemudian kelopak-kelopak kurma karena catatannya sudah semakin banyak kemudian dia berusaha untuk menghafal karena sudah penuh untuk penyimpanan tulang dan kelopak-kelopak dan Al-Imam As-Shafi'i bisa menjadi ulang membesar itu yang sampai kita lupakan adalah jasa dari orang tua bagaimana ibunya mendidik ketika dia datang banyak orang ingat itu dari Mesir kalau tidak salah atau dari mana ketika dia membawa banyak sekali untah kemudian dengan emas kemudian perabotan-perabotan mahal kemudian ibunya tidak membukakan pintu untuk Al-Imam As-Shafi'i karena apa? karena ibunya menyuruhnya untuk menuntut ilmu bukan untuk memperkaya diri inilah bagaimana pendidikan orang tua mendidik anaknya untuk memuliakan ilmu maka diantarkannya gitu ke guru-gurunya dan disuruh untuk menghormati guru-gurunya ini amat sangat penting bagi para orang tua ataupun wali murid jadi jangan sampai karena kita telah membayar inilah tadi mindset yang amat kurang tepat jadi mentang-mentang sudah bayar gitu pada pihak apa namanya sekolah maupun pondok kemudian kita bertindak seenaknya atau semau uang yang kita bayarkan ini semata-mata sebenarnya adalah ujroh bagi si pengajar ini adalah bentuk agar kita bisa menjaga keikhlasan pengajar tersebut ini jadi apa namanya polong sebenarnya wah kok guru digaji atau kok guru dibayar karena ketika guru datang ke sekolah jangan sampai kita katakan dia tidak ikhlas ketika dia sudah datang ke tempat mengajar itu sudah ikhlas jam 6 pagi sudah datang ke sekolah menunggu murid datangnya seorang guru ke tempat mengajar sudah ikhlas yang kita tidak bisa lakukan atau yang tidak kita pahami adalah menjaga keikhlasan seseorang itu sangat sulit maka guru saya menjelaskan ketika engkau belajar ketika ada seorang guru yang datang maka dia sudah sangat ikhlas tugas kita adalah menjaga keikhlasan karena etika seorang tolik atau pelajar atau murid kendaklah mendatanginya contoh lebih mayoritas umumnya kita datang ke rumah sakit atau ke dokter kan biasanya kalau ada dokter panggilan itu biasanya ada beberapa biaya tambahan jangan sampai kita jadikan ini sebuah ini kok dokter perhitungan bukan tetapi untuk menjaga keikhlasan dokter tersebut untuk rumah sakit saja kita bisa datang ke tempatnya kenapa untuk belajar anak kita kita tidak bisa dan menjaga keikhlasan seorang guru dan juga seorang dokter maka tadi dengan kita menjaga keikhlasan tadi kita memberikan ujrah itu semua agar turun berkah dari seorang guru maka tepatlah jika guru ini disebut pahlawatan patanda jasa kenapa ketika seorang guru mengajarkan satu saja ilmu contoh adalah dua kali dua sama dengan empat dan ilmu ini atau misalnya ini berapa namanya pembahasan tentang masalah perkalian atau matematik dan ilmu matematika ini digunakan sampai dia dewasa dan dengan matematika yang diajarkan oleh guru tersebut bisa mensejahterakan kehidupannya ini tadi sekali lagi maka tidak bisa kita hargai ilmu seorang guru tersebut dengan menggunakan uang guru saya pernah sekali menegur gitu jangan sampai nanti nakar ilmu itu dengan uang ilmu itu tidak bisa ditakar dengan uang karena orang dengan ilmu bisa menghasilkan banyak uang sebenarnya kita lihat bagaimana profesor ilmuwan dengan ilmu dia bisa menghasilkan uang juta rupiah bahkan miliaran tapi jika lo tanpa ilmu wah tidak bisa misalnya kita setiap bulan hanya bayar 100 ribu tetapi dengan ilmu yang didapat misalnya dalam setahun sebulan 100 ribu kalau misalnya dalam setahun berarti kali 100 1,1 juta 200 ribu setahun 1 juta 200 ribu dalam setahun dia menguasai perkalian ataupun tambah-tambahan kemudian dengan perkalian dan tambah-tambahan kemudian dia berdagang akhirnya dia bisa menghitung keuntungan kerugian ini kan 1,2 tadi terlalu kecil untuk jasa seorang guru inilah polemik yang saat ini terjadi banyak dari kita yang tidak bisa memuliakan seorang guru walaupun guru sekolah karena mereka benar-benar tulus untuk mengajarkan seorang murid namun kita sebagai wali murid kadang tidak bisa menghargai ilmu tersebut oleh karena itu jangan sampai kecewa jika anak kita kadang ya tadi apa yang dipelajari di sekolah kadang tidak nangkep gitu kan terus kita menjaga keikhlasan si guru maupun juga dokter kalau misalnya mau kita lebih apa namanya lebih pertajam lagi kita kita berani menggelontorkan jutaan rupiah untuk kesehatan tetapi kita tidak berani untuk menggelontorkan jutaan rupiah untuk pelajaran atau pendidikan memang kesehatan ini berkenaan dengan kehidupan manusia tapi ingat satu hal bahwasannya ilmu juga berkenaan dengan kehidupan manusia maka jikalau manusia tanpa ilmu ini bagikan hewan jikalau tanpa ilmu manusia ini tidak beda jauh dengan hewan kenapa tadi hewan tidak memiliki akal dan dia tidak berilmu maka sangat disayangkan kita berobat sekali obat itu sekarang lumayan mahal gantar bayar kemudian cek-cek ya cek kesehatannya bayar kemudian obatnya bayar berapa itu untuk satu kali pertemuan walaupun sekarang ya alhamdulillah ada sistem BPJS bisa tapi yang harus kita pahami adalah kita belum bisa sampai saat ini untuk menghargai ilmu maka sebenarnya aduh amat sangat perihatin sebenarnya jikalau kita memikirkan nasib para guru-guru orang besar dihasilkan atau ya diciptakan oleh guru-guru yang tulus ketika mengajar maka ketika itu kiai saya pernah dulu ditawarkan untuk menjadi seorang presiden ketika itu kiai bagaimana kalau misalnya masuk ke sebuah partai kemudian anda menjadi seorang presiden sebenarnya kata kiai saya dulu di pondok sebenarnya saya bukan tidak mau cuman presiden dengan saya lebih hebat saya kok bisa begitu ya karena saya mendidik presiden tersebut agar bisa menjadi presiden lebih tinggi sebenarnya makom seorang jabatan yang kita miliki itu tidak lepas dari para jasa guru-guru kita baik di sekolah maupun di madrasah maupun juga di pondok-pondok pesantren jadi makanya para ulama selalu mengajarkan untuk selalu mendoakan guru-guru kita karena pula dengan ilmu ini adalah sebagai amat jariah maka beruntung yang apa namanya jangan berkecil hati bagi mitra jasi yang mungkin berprofesi sebagai seorang guru jangan berkecil hati karena insyaallah dengan ilmu ini akan menjadikan ladang pahala kita yaitu amat jariah itu ilmu yang bermanfaat jadi para guru ini jangan berkecil hati insyaallah Allah akan membalas apa yang telah guru-guru sekalian keluarkan gitu abdikan kepada murid-murid makanya miris gitu jika seorang guru digaji digaji kecil kita lihat beberapa negara-negara yang memang maju pesat mereka benar-benar mengutamakan seorang guru dan ini sudah menjadi cerita umum bahwasannya negara Jepang ketika terjadi pemboman Hiroshima dan Nagasaki yang pertama kali dicari adalah seorang guru bukan yang lain pemerintah mencari guru dengan guru dia bisa mendidik nanti menjadi orang-orang yang hebat jadi guyonan kaya saya mana lebih hebat antara kaya dan guru ya santri tadinya menjauh semuanya kompak presiden gitu kan tapi kata kaya saya wah salah yang lebih hebat ya gurunya gitu karena kalau tanpa seorang guru presiden tidak akan menjadi presiden gitu ya atau pejabat tidak akan menjadi pejabat pangkat apapun itu tidak lepas dari perjuangan seorang guru maka pantaslah disematkan seorang guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa maka dari bayat ini sama-sama kita harus bisa menghormati seorang guru jadi definisi hormati itu tidak hanya secara apa namanya etitude ketika kita bertemu tidak tapi menghormati disini secara luas mitra kita hormati ya tadi cara menghormatinya dengan cara menjaga keikhlasannya itu paling utama menjaga keikhlasan orang lain apalagi dia seorang guru jadi banyak orang yang berselewuran yang mempunyai pikiran-pikiran negatif melajar kok dibayar gitu eh bukan gitu sedangkan mungkin di pembahasan yang telah lalu gitu bangnya telah membahas syarat-syarat bagi orang yang ingin menuntut ilmu salah satunya adalah dirhamun kalau tanpa uang kita ingin menuntut ilmu lah itu susah ya sekarang kita punya motor kan butuh bensin gitu butuh makan gitu kemudian kita harus menjaga keikhlasan seorang guru tadi apa dengan cara memberikan ujroh jadi jangan timbang bosannya pembayaran kita kepada seorang guru atau yang kita mungkin sebiasa sebut dengan SPP lah itu sudah memenuhi kewajiban kita itu sama sekali tidak masih terlalu sedikit nominalnya gitu untuk ilmunya seorang guru maka ketika kita sudah menjadi orang sukses jangan lupa untuk bersilaturahim dengan guru-guru kita baik itu guru TK mungkin guru SD SMP SMA kuliah dan juga guru-guru kita di pondok pesantren harga hijasa beliau silaturahim kita bercengkrama kita apa namanya berikan sedikit hadiah jadi seperti pembahasan sebelumnya dari atas eh dari bawah ke atas ini namanya hadiah bukan sodakot tapi hadiah biar apa tadi biar ilmu tadi menjadi berkah setelah ilmu sudah berkah maka nanti akan menjadi ilmu yang bermanfaat apa itu ilmu yang bermanfaat ilmu yang bisa kita ajarkan kepada orang lain tidak hanya sekedar mengamalkan tetapi bisa kita ajarkan jadi saat ini guru saya mengatakan ketika di dalam majelis saat ini banyak sekali murid-murid yang sudah kehilangan berkah dari ilmu karena apa karena mereka tidak karena murid-murid tersebut tidak bisa memuliakan gurunya kita sebagai orang tua khususnya harus bisa mendidik anak kita untuk bisa memuliakan seorang guru ini bahkan kadang seorang guru dijadikan kawan yang na'udzubillah gitu kadang guru yang dijadikan apa namanya kayak apa ya teman dekat gitu berhubungan dengan seorang guru ini na'udzubillah yang tadi jangan jangan sampai tetap beliau adalah guru kita dan wajib kita harus menghormatinya tanpa seorang guru tanpa ridho seorang guru kita tidak akan menjadi pribadi yang hebat hebat maka tugas kita sebagai wali murid mendidik anak-anak kita untuk bisa memuliakan gurunya baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah baik itu di pondok maupun di luar pondok baik itu di kampus maupun di luar kampus sekarang kan enggak di kampus hormat nanti di luar kampus jadi kawan nah ini sul-adab namanya jadi Islam benar-benar mengajarkan kita bagaimanapun keadaannya tetap guru adalah pribadi yang mulia karena itu wajib harus kita hormati dimanapun berada walaupun umurnya kadang lebih mudah bahkan Sayyidina Ali berkata barang siapa yang mengajarkan aku satu huruf saja maka aku akan menjadi budak atasnya ini bagaimana Sayyidina Ali salah satu empat sahabat besar mengerti tentang kemuliaan ilmu satu huruf saja mengajarkan kepadaku maka aku akan siap menjadi budaknya atau tawanannya satu huruf nah ini bagaimana guru kan 6 tahun misalnya SD SMP 3 tahun SMA 3 tahun beberapa tahun jadi jangan sampai kita melupakan jasa guru-guru kita selalu ketika kita sholat jangan lupa untuk mendoakan guru-guru kita agar diberikan kesehatan keselamatan dimudahkan riskinya diluaskan maka mulai saat ini kita harus menjadi pribadi yang bisa menghormati guru kita menjaga keikhlasannya khususnya keikhlasan guru-guru kita jadi jangan pernah menyirah dengan SPP yang kita bayarkan sudah cukup ya sebulan sekali kita kirimkan hadiah pada guru kita bukan apa namanya kalau orang bilang bisa mencari muka tidak semata-mata untuk menjaga keikhlasan guru kita malam harus ngoreksi begadang sampai jam 12 jam 1 ini kesian karena apa tadi kurangnya pengajaran adab atau etika kepada seorang guru maka ada sebuah negara itu ketika anak-anak yang masih kecil umuran mereka itu tidak langsung dicukoki dengan ilmu gitu bahkan sampai SP itu tidak langsung dicukoki dengan ilmu tetapi diajarkan tentang etika atau adab cara pakai sendal kemudian cara duduk cara makan kemudian kemudian dihadapan gurunya harus bagaimana lain oleh karena itu jangan sampai kita krisis moral ataupun akhlak ajarkan para anak-anak kita murid-murid kita tentang etika atau adab moral dihadapan seorang guru khususnya dihadapan orang tuanya dan dihadapan orang lain berapa banyak orang yang berilmu namun sedikitnya adab pada hakikatnya banyak sekali orang yang melihat kepada adab seseorang bukan kepada ilmunya mungkin ini pembahasan yang sudah kita bahas di malam-malam sebelumnya jadi orang itu pertama kali bertemu yang dilihat adalah adabnya bukan ilmunya setinggi apapun ilmu masih kalah oleh adab bahkan orang yang tidak berilmu tapi dia beradab ini bisa menjadi pribadi yang mulia oleh karena itu yang sampai kita menjadi pribadi yang krisis moral ataupun ahlak kita rawat anak-anak kita murid-murid kita untuk menjadi pribadi yang berada mitra jaisi karena waktu juga yang memisahkan kita pengikiran yang sedikit ini bisa bermanfaat insyaallah kita akan membahas baik selanjutnya di pertemuan yang akan datang semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat mitra jaisi dan jika lo masih banyak kekurangan maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan jika lo ada bermanfaat itu semua datang dari Allah subhanahu wa ta'ala la hawla wa la quwata illa billahi radiyal azim terima kasih atas segala perhatiannya syukur dan kesihiran alaih timamikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati